Intro Assalamualaikum Wr Wb Apa kabar anak hebat? Sehat ya? Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya Agar pembelajaran kita diridui Allah SWT Yuk bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu Dan hari ini temanya adalah Assalamualaikum Wr Wb Anak-anak soleh Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya Ada 3 materi yang akan kita bahas pada hari ini Yaitu rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan juga simbiosis yang ada pada sebuah ekosistem Ingin tahu lebih lanjut? Yuk kita perhatikan penjelasan Abi berikut ini Tapi sebelum itu ada baiknya nih Abi menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini Sehingga setelah belajar hari ini kita tahu ilmu apa yang kita dapatkan Insya Allah setelah bereksplorasi melalui Youtube dan juga Admodo Diharapkan kalian mampu Yang pertama menjelaskan penyusun rantai makanan Yang kedua menyebutkan urutan rantai makanan dan jaring-jaring makanan Yang ketiga mampu mengidentifikasi peran makhluk hidup dalam sebuah rantai makanan Ataupun pada jaring-jaring makanan Kemudian kalian mampu menyebutkan dan membedakan simbiosis mutualisme, komensalisme, dan juga parasitisme Ingin tahu lebih lanjut? Berikut penjelasan dari masing-masing bab yang akan kita pelajari Materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah rantai makanan Rantai makanan disusun oleh tiga komponen Yaitu produser, konsumer, dan juga dekomposer Lalu apa perbedaan dari ketiga komponen tersebut? Yuk perhatikan penjelasan berikut ini Komponen pertama penyusun dari sebuah ekosistem adalah produsen Produsen biasanya terdiri atas tumbuhan hijau, alga, ganggan hijau yang mampu berfotosintesis Tolongan makhluk hidup ini mampu memanfaatkan cahaya matahari Kemudian mengkonversikannya menjadi energi kimia yang disimpan dalam tubuh Komponen kedua penyusun sebuah lantai makanan adalah konsumen Konsumen terdiri dari konsumen tingkat satu atau primer Biasanya dihuni oleh hewan-hewan herbivora atau hewan-hewan yang memakan produsen Sementara itu konsumen tingkat dua atau sekunder Merupakan konsumen yang memakan konsumen primer Ada konsumen tingkat tiga atau tersier Merupakan konsumen yang memakan konsumen sekunder Kemudian ada konsumen puncak yaitu konsumen yang tidak dimakan lagi oleh hewan-hewan lain Komponen yang terakhir penyusun sebuah rantai makanan adalah pengurai Pengurai dibedakan menjadi dua yaitu detrus atau detritivor dan juga dekomposer Detritivor bertugas untuk menguraikan bangke makhluk hidup Sehingga makhluk hidup menjadi lapuk ataupun busuk Contoh hewan detrus atau makhluk hidup detrus adalah semut, cacing, rayar, burung gagar, burung pemakan bangkai, dan lain-lain Sementara itu dekomposer adalah makhluk yang menguraikan sisa makhluk hidup Dan kemudian mengubahnya menjadi unsur hara yang bergabung di dalam tanah Sehingga membuat tanah menjadi lebih subur Bagaimana? Sudah pahamkan komponen-komponen penyusun rantai makanan? Nah pada gambar berikut ini ditunjukkan contoh dari beberapa rantai makanan Seperti pada contoh terlihat ada rumput Rumput dimakan oleh belalang Belalang dimakan oleh katak Katak dimakan oleh ular Dan terakhir ular dimakan oleh elang Dan pada akhirnya semua makhluk hidup tersebut akan diuraikan oleh pengurai Tanda panah pada sebuah rantai makanan menunjukkan dua hal Yang pertama siklus nutrien Dan yang kedua adalah siklus energi Siklus nutrien ditunjukkan oleh tanda panah berwarna hitam Tanda panah ini menunjukkan bahwa Nutrien yang terkandung pada sebuah makhluk hidup Akan ditransfer ke makhluk hidup selanjutnya Misal dari produsen ke konsumen Kemudian dari konsumen ke pengurai Dan kemudian dari pengurai ke produsen Begitu seterusnya Sehingga dikenal dengan istilah siklus nutrien Selain siklus nutrien Pada sebuah rantai makanan juga Terdapat aliran energi Yang ditunjukkan oleh tanda panah berwarna abu-abu Tanda panah tersebut menunjukkan bahwa Terjadi perpindahan energi dari satu makhluk hidup Ke makhluk hidup yang lain Serta hilangnya energi tersebut Yang digunakan untuk aktivitas makhluk hidup itu sendiri Di alam selain adanya rantai makanan Bisa juga terbentuk jaring-jaring makanan Yaitu gabungan dari beberapa rantai makanan Seperti contoh pada gambar berikut Terdapat lebih dari satu rantai makanan Nah bagaimana? Mesti dipahami ya Dalam sebuah ekosistem juga Terdapat sebuah simbiosis Apa sih itu simbiosis? Simbiosis merupakan pola interaksi yang sangat erat Dan juga khusus Antara dua makhluk hidup yang berlainan jenis Dan mereka terdapat pada ekosistem yang sama Berdasarkan jenisnya terdapat tiga simbiosis Yaitu mutualisme, parasitisme, dan juga komensalisme Simbiosis mutualisme merupakan simbiosis yang terjadi antara dua makhluk hidup Dimana diantara keduanya terjadi Interaksi yang saling menguntungkan Yang kedua adalah simbiosis parasitisme Dimana hubungan dua makhluk hidup Yang satu diuntungkan dan yang satu dirugikan Dan yang terakhir adalah simbiosis komensalisme Simbiosis komensalisme merupakan hubungan dua makhluk hidup Yang satu mendapat untung Akan tetapi yang lainnya tidak berpengaruh Tidak untung, tidak juga rugi Berikut Abi berikan contoh dari masing-masing simbiosis tersebut Contoh yang pertama adalah simbiosis mutualisme Coba perhatikan gambar pada video berikut Yang pertama contoh simbiosis mutualisme Terdapat antara burung jalak dan kerbau Bunga dan juga kupu-kupu Serta lebah dan juga bunga Contoh yang kedua adalah berasal dari simbiosis parasitisme Simbiosis parasitisme Perhatikan ada gambar berikut Contoh simbiosis parasitisme adalah Hubungan antara tali putri dan juga tumbuhan inangnya Ulat pemakan daun Serta nyamuk yang memakan darah kita Sementara itu simbiosis komensalisme Disa kita lihat pada hubungan antara Anggrek dan inangnya Kemudian ikan remora dan juga ikan hiu Serta hubungan antara sirih dan juga inangnya Baik demikian dulu pembelajaran hari ini Terima kasih atas segala perhatiannya Abiyahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatiannya